Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Selamat berjumpa kembali di channel SKTVnet Oke di edisi kali ini 6 April 2022 Pada ketinggian pukul 5 Lebihnya 50 menit Waktu rinisa bagian barat Tepatnya di hari Jumat Sahabatku semuanya Kami mencoba memberikan informasi kembali Terkait tentang visual merabi Saat ini kami masih berada di komplek Universitas Amikom Yogyakarta Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km dari puncak merabi Sahabatku sahabat SKTVnet Untuk visual merabi di pagi hari ini Sahabat bisa melihat Terpantau untuk visual merabi Hanya nampak bagian bawah Sahabatku semuanya Untuk visual puncak Saat ini tertutup oleh Awan mendung ya Sehingga sahabatku bisa Tidak bisa memantau Untuk puncak merabi Sahabatku sahabat SKTVnet Bagi sahabatku yang beraktivitas Di alur-alur sungai Yang berhulu di puncak merabi Silahkan untuk sahabatku Selalu meningkatkan Kesiap-siaganya Meningkatkan kewaspadanya Terkait aktivitas merabi yang Hingga sampai saat ini Masih tinggi ya Masih terus mengeluarkan Guguran Dimana status merabi Masih berada di level 3 Atau di level siaga Tetap waspada Sahabatku semuanya Apabila dirasa Aktivitas merabi Mengalami aktivitas yang Sangat signifikan Silahkan sahabatku Untuk Waspada Dan juga Apabila sahabat melihat Aktivitas Guguran mengarah ke Sahabat-sahabat yang Beraktivitas Di alur-alur sungai Yang berhulu di puncak merabi Silahkan langsung Segera mengevakuasi diri Untuk meninggalkan Alur-alur sungai Yang berhulu di puncak merabi Sahabatku sahabat Bagi sahabatku yang Berkunjung di sekitar merabi Apabila Sahabatku berkunjung Silahkan untuk selalu Mentaati Peraturan Jarak aman Jarak aman Untuk berkunjung Di sekitar merabi Selalu cari informasi Terkait aktivitas merabi Sahabatku Banyak sahabat rekan Dan juga Teman Yang sudah Stand by selalu Untuk memberikan Informasi kepada Sahabatku Baik melalui Radio Komunikasi Melalui Live streaming Dan melalui Media-media lainnya Sahabatku Sahabat SKTV Kami juga akan Menyampaikan Data aktivitas merabi Periode pengamatan Pada tanggal 5 April 2022 Mulai pada Ketinggian Pukul 00 Sampai dengan Pukul 24 Waktu Mungkin demikian Informasi yang Dapat kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Sahabatku Semuanya Mohon maaf Apabila Gambar kami Selalu Goyang-goyang Karena kami Tidak memakai Tripod Namun Masih bisa Terbaca Untuk gambar kami Terima kasih Semoga Bermanfaat Selamat Beraktifitas Dan selamat Menjalankan Ibadah Puasa Hari Yang Kelima Bagi Sahabatku Yang Mulai Pada Hari Sabtu Dan Hari Yang Puasa Pada Hari Yang Keempat Bagi Sahabatku Yang Memulai Pada Hari Minggu Namun Tidak Mengapa Perbedaan Jadikanlah Sesuatu Yang Indah Jangan Jadikan Perbedaan Sesuatu Yang Menjauhkan Atau Memecah Belah Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Beruntuk Itulah Slogan Yang Selama Ini Digaungkan Oleh Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh